Di sini Bobi dalam segmen review mobil aki. Kali ini kita akan membahas mobil aki ukuran sedang dengan desain mobil Range Rover Evoque Kids Time RRE99 Evoque. Belum banyak di marketplace yang menjual mobil aki seri ini. Di pasaran dijual mulai dari 2,8 juta sampai dengan 3 jutaan. Ada 2 pilihan warna, merah dan hitam. Berikut ini spesifikasinya. Bahan menggunakan bahan karet. Lampu LED ada di headlamp dan stoplamp. Jog terbuat dari bahan plastik yang dilapis dengan kulit sintetis. Secara keseluruhan, bahan plastik yang digunakan cukup bagus dilihat dari ketebalan dan ketajaman warnanya. Mobil aki ini diteragai 1 buah aki 12 pot 4,5Ah dengan beban maksimum 30 kg. Mobil aki ini memiliki dinamomotor pada kedua roda belakang. Fitur kendali jarak jauh juga sudah disematkan pada mobil aki ini. Cara menghubungkannya adalah, dalam kondisi mobil aki mati, masukkan baterai ke dalam remote dan LED pada remote akan bergedip. Nyalakan mobil aki, lalu perhatikan LED pada remote. Kalau lampu LED pada remote berhenti bergedip, maka remote sudah terhubung. Fitur anti-kejut sudah disematkan pada mobil aki ini. Di bagian dashboard, terdapat tombol maju mundur, lubang kunci kontak, indikator baterai aki, tombol pengaturan musik, soket USB, soket AUX, dan soket microSD. Soket charger terletak di bagian bawah jok. Di setir, terdapat 2 tombol, yang satu untuk musik, yang satu lagi untuk lakson. Dengan desain lens rover yang khas, dan finishing catnya yang mengkilat, jelas membuat mobil aki ini terlihat cantik. Dari segi kenyamanan, mobil aki ini bisa dibilang komplit. Bahan karet, shockbreaker di keempat roda, jok yang sudah dilapis kulit sintetis, dan fitur anti-kejut akan memanjakan pengendara. Kalau kalian sedang mencari mobil aki yang memaksimalkan kenyamanan, maka RRS 99 ini gue rekomendasikan. Ada beberapa poin penting pada mobil aki ini yang perlu diperhatikan. Mobil aki di range harga 2,8 juta sampai dengan 3 jutaan ini, masih menggunakan aki 12V 4,5Ah. Padahal di harga segini, kebanyakan mobil aki lain sudah menggunakan Ah yang lebih besar, yaitu 7Ah. Jadi, gue bakal saranin, kalau kalian mau beli mobil aki ini, sekalian upgrade akinya ke kapasitas yang lebih besar, supaya durasi main bisa lebih lama. Tidak adanya fitur ayun menjadi kelemahan mobil aki ini. Tidak adanya tombol untuk mencari frekuensi pada remote juga menjadi kekurangan mobil aki ini. Jadi, kalau kalian ingin menghubungkan ulang antara mobil dengan remote, maka baterai pada remote harus dilepas dan dipasang kembali. Padahal, kebanyakan mobil aki sudah menggunakan tombol atau kombinasi tombol untuk menghubungkan ulang. Sekian video review kali ini. Kalau kalian punya pendapat atau pertanyaan mengenai mobil aki ini, komen di bawah ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!